Intro Nyaksikan update siang bersama dengan saya Nahda Sabrina Sebagai catatan selanjutnya, keterbatasan lahan di Jakarta membuat warga ibu kota melakukan berbagai upaya agar bisa bertani Salah satunya dengan memanfaatkan atap masjid untuk kegiatan pertanian Di Jakarta Barat, warga memanfaatkan atap masjid Al Marifah di Kelurahan Rawabuaya untuk bertani hidroponik Tidak hanya mendukung program ketahanan pangan, pertanian hidroponik juga membuat masjid menjadi semakin mandiri untuk memiayai operasional dan berbagai kegiatan Seperti apa pertanian di atap masjid berikut liputannya Urbanisasi dan pertambahan jumlah penduduk membuat lahan pertanian di Jakarta makin sulit ditemui Sejumlah wilayah di ibu kota yang dahulu merupakan sentra pertanian kini berubah menjadi pemukiman maupun perkantoran Di tengah keterbatasan lahan, warga ibu kota harus memutar otak agar bisa bertani Salah satunya dengan memanfaatkan atap bangunan yang ada seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al Marifah Kelurahan Rawabuaya, Kembangan, Jakarta Barat Dengan tangan-tangan kreatif, pengurus Masjid Al Marifah menyulap atap masjid menjadi lahan pertanian Atap masjid yang sebelumnya dibiarkan begitu saja kini menjadi lahan pertanian hidroponik Suasana gersang atap masjid pun berubah menjadi hijau Pertanian hidroponik di atap Masjid Al Marifah telah berjalan sejak 2020 atau saat pandemi COVID-19 mulai melanda tanah air Bambang Sutrisno menjadi sosok di balik keberadaan pertanian hidroponik Masjid Al Marifah Ini mulai awal di tahun 2020, awal pandemi ya Sebelumnya sebelum saya di masjid ini, sebelum saya sudah di rumah, di rumah orang tua Saya berpikir ketika ada lahan di masjid kosong Kenapa enggak saya coba alihkan fungsi untuk jadi lahan yang lumayan produktif kan di lahan mucit ini Berbagai tanaman sayuran mulai dari kangkung, pakcoy hingga salada dibudidayakan di atas Masjid Al Marifah Lelaki berusia 37 tahun ini memilih menggunakan teknik hidroponik bumbudidaya sayuran miliknya Ada sejumlah alasan mengapa Bambang memilih teknik hidroponik untuk bercocok tanam Tanam di tanah saja kan, tantangannya kan di Jakarta ini kan memang lahan itu luar biasa ya Jadi tantangan kita ya coba berimplorasi untuk ditanam secara hidroponik Karena hidroponik itu ya simpel, mudah, karena dengan menggunakan air saja, toh kan enggak kotor-kotoran Meski cenderung lebih mudah, bertani hidroponik bukanlah tanpa halangan Bambang mengaku serangan hama menjadi salah satu tantangan dalam bertani hidroponik Meski berada di atap masjid, tanaman sayur miliknya masih kerap diserang hama Seperti belalang dan ulat Untuk mengatasinya, Bambang pun membuat pesticida nabati dengan bahan berbagai tanaman Pesticida ini diakui Bambang cukup efektif melindungi tanamannya dari serangan hama Saat ini Bambang memiliki sekitar 1.900 lubang tanaman hidroponik yang terbagi menjadi beberapa meja tanam Dari pertanian hidroponiknya, Bambang mampu menghasilkan sekitar 50 hingga 60 kg sayur mayur Hasil panen sayur hidroponik sebagian besar dijual kepada pengepul untuk dikirim ke retail modern Untuk 1 kg kangkung, Bambang membanderol hasil panennya seharga 20.000 rupiah Harga ini jauh lebih mahal dibanding harga kangkung yang ditanam konvensional yang berkisar antara 5.000 hingga 8.000 rupiah per kilogramnya Sementara Salada dan Pak Coy hasil panen hidroponik dihargai sekitar 30 hingga 35.000 rupiah per kilogramnya Nantinya keuntungan yang didapat dari hasil panen digunakan untuk kas masjid dan operasional pertanian hidroponik Tidak semua hasil panen hidroponik dijual ke pengepul Sebagian hasil dibagikan ke jamaah dan warga masjid Kemudian kita sendirikan ketika saat panen Sebagian kita coba kasih ke warga sekitar di area masjid Sama setiap hari Jumat kita coba kasih ke warga atau jemaah yang setelah selesai salat Jumat Kita coba berbagi dengan mereka hasil panen ini Bambang berharap apa yang dilakukan bisa menginspirasi masyarakat lainnya untuk Memanfaatkan ruang terbuka tak terpakai untuk kegiatan produktif Bambang yakin dengan kreativitas dan ketekunan segala halangan yang ada bisa dilalui termasuk keterbatasan lahan untuk bertani Kebetulan kami dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!